Saudara dalam rangka menangkal dan menindak pelanggaran hukum di Laut Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 4 melaksanakan apel gelar operasi kesiapsiagaan patroli keamanan laut Lantamal 4 Garda Jala Sakti 221 di Dermaga Fasharkan Mentigi Tanjung Uban. Komandan Lantamal 4 Tanjung Pinang Laksamana Pertama TNI Dwi Kacahya Setiawan Apsla bertindak selaku penerima apel dan Komandan Satrol Lantamal 4 Kolonil Laut P. Arif Prasetyo Irbyanto selaku pengambil apel. Diikuti 1 peloton pamen dan staff Lantamal 4, 2 peloton personil KRI, 2 peloton personil KAL, 1 peloton wing udara 1, dan 1 peloton personil Yonmar Hanlan. Operasi Garda Jala Sakti 221 ini dilaksanakan sebagai aplikasi program prioritas Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Yudomargono, khususnya pada peningkatan kemampuan TNI AL dalam menghadapi ancaman bersifat non-konvensional dan menindaklanjuti telegram Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Arshad Abdullah telah membentuk satuan tugas khusus dalam rangka menanggulangi maraknya tindak pidana perampokan khususnya di perairan Selat Singapura. Komandan Lantamal 4 Tanjung Pinang Laksamana pertama TNI Dwi Kacahya Setiawan mengatakan pembentukan Satgas Kesiapan ini untuk menjawab berbagai permasalahan khususnya yang berkembang saat ini yakni maraknya kejadian yang terjadi di kawasan Selat Singapura seperti perompakan, pencurian, bahkan kegiatan ilegal TKI dan lainnya. Sehingga pembentukan satuan tugas yang dilengkapi dengan unsur udara dari Satuan Penerbangan TNI AL dan Satuan Kopaska. Dengan satuan tugas ini, TNI AL tidak akan memberikan sedikit pun celah bagi para pelaku yang akan melakukan kegiatan ilegal. Kembang saat ini yaitu mulai maraknya terkait dengan kejadian-kejadian di Selat Singapura. Mungkin baru-baru ini kita mendengar adanya kejadian, insiden, perompakan, pencurian, bahkan ilegal, kegiatan yang ilegal, TKI dan lain sebagainya. Kegiatan yang rutin setiap tahunnya ini, untuk kali ini difokuskan pada kegiatan yang seringkali terjadi belakangan ini. Namun demikian, setiap saat TNI AL selalu ada di laut untuk mengamankan wilayah perairan Kepri, terutama di Selat Singapura. Zepri yang terlaporkan dari Bintan